Halo sobatawan ikan hias, jumpa lagi ya kali ini kita mau beres-beres aquarium nih sudah lama gak kita bersihkan ya dan sekarang kondisinya sudah sangat kotor sekali jadi kita harus bersihkan karena kalau kita tunda-tunda pasti nanti akan patah mati teman-teman dan di aquarium ini ada ikan cana sama ikan koi juga ya dan nanti rencananya ikan koi nya mau saya pisahkan kita pisahkan ke kolam ya jadi nanti ikan cananya kita single tank saja biar nanti aquariumnya gak cepat keruh ya karena gak kita kasih filter teman-teman oke kita langsung mulai saja lihat teman-teman ini adalah kondisi aquarium kita ya wah sudah hampir gak terlihat nih teman-teman lihat buram sekali ya dan disini sebelahnya ada sekat dan disini ada ikan cana juga cana blue pulkra tapi gak kelihatan ya karena saking kotornya ini teman-teman nih ini ya wah kotor sekali oke kita langsung mau tangkap-tangkap saja ikannya nih teman-teman kita tangkap-tangkap dulu ikannya ya nanti kita pindahkan ke kolam dan disini ada ikan koi dan ikan lunjar teman-teman ini kena nih nah ini kita tepat ikan lunjar teman-teman ini ikan sungai ya ini hasil hasil berburu di alam juga dan ini kita bawa dari tegal nih teman-teman oke teman-teman kena nih nih kena ya ini ikan koi nya seperti ini dan lihat wah lumayan gendut juga ini teman-teman perutnya padahal dulu sangat mengenaskan ini pas waktu pertama datang ya perutnya kecil sekali dan sekarang makannya banyak jadi lumayan ya sudah sehat dan sudah lucu nih kelihatannya kita tangkap lagi teman-teman sebentar oke kena nih kita angkat nih kita dapat ikan lunjar lagi nih teman-teman ini ikan sejenis water mungkin ya water kecil ini kalau di tempat saya ini namanya ikan lunjar lunjar ikan lunjar ya ini kita coba tangkap lagi nih teman-teman ini kita langsung dapat lagi wah ternyata keong teman-teman ini keong lumayan jumbo aku juga lihat ini hasil lanting juga nih teman-teman hasil lanting kita di alam ya nih sudah besar sekali ini keong sawah atau keong emas ya ini ini kita taruh di solider dulu nanti kita kembalikan lagi karena untuk bersih-bersih lumut ya jadi kita nanti kembalikan lagi oke kita langsung tangkap lagi teman-teman oke kena nih wah langsung dapat dua teman-teman lihat ikan koi ya dan ini ini gendut nih teman-teman ini lumayan dan patahal dulu kondisinya waktu beli pertama kali kecil teman-teman seperti ini nih ini seperti ini masih tetepnya seperti dulu nih jauh ya bedanya oke teman-teman ini adalah hasil tangkepan kita hari ini cuma ada segini nih ikan kuenya tinggal tiga ya dan ini keongnya juga kita singkirkan dulu aja ya nanti mau kita kita kembalikan lagi ke akuarium teman-teman dan ini kita taruh di kolam sini teman-teman tempatnya ikan-ikan sungai teman-teman hasil lanting kita ya ada ikan sepat, ikan nila, ikan cupang juga ada nih teman-teman saya taruh disini ya nanti kita bisa-bisa lagi karena belum siap tempatnya teman-teman akuariumnya bocor teman-teman jadi ikan jepang saya taruh disini ya nanti kapan-kapan kita update ya perkembangan ikan-ikan sungai kita teman-teman dan sudah besar-besar nih tapi saya gak kelihatan ya sedikit backlight nih kena sinar matahari nanti kapan-kapan kita update ya kita biar lebih jelas oke coba lihat teman-teman wah sangat kotor sekali ya lihat sudah banyak sekali lumutnya disini sudah berkerak karena lama sekali gak dibersihkan teman-teman kita ambil dulu ini alatnya untuk bersihkan pakai ini teman-teman busa ya Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman kita mau buang ini Kita harus angkat manual nih teman-teman Makanya ini jarang saya kuras ya Jadi motor nih Malas angkat-angkatnya Dan ini kita buang kesini Langsung ke lubang WC aja teman-teman Karena kalau kita buang di lubang Ini mampet teman-teman Oke Lumayan juga nih Lumayan menguras tenaga ya Karena selangnya semenjak Kolamnya di Taruh di Eh Aquariumnya ditaruh di depan itu Selangnya gak cukup ya Jadi kita harus manual Oke kita lanjut lagi Oke teman-teman ini airnya sudah Surut semua ya Kita tinggal Isi air lagi Dan ini gak bisa pening Ini karena emang sudah Bergerak ya Kita langsung mau isi Air saja Disini saya pakai galon ya teman-teman Jadi kita manual nih ya Gak pakai selang Karena semenjak Aquariumnya ditaruh di Depan itu Selangnya gak Gak ini gak cukup Gak nyampe teman-teman Jadi kita harus manual nih Ya Lumayan capek juga sih Makanya jarang sekali dikuras ya Sampai bentar Kita pakai babel agua Nanti kita Langsung tumpaskan ke Aquariumnya nih teman-teman Oke kita tunggu dulu Sampai Papanya penuh ya Ya gak penuh-penuh sekali sih Secukupnya ya Biar gak berat nih teman-teman Oke teman-teman Keliatannya ini sudah cukup ya Jangan terlalu Ini Penuh nanti berat teman-teman Gue juga sudah berat sekali nih Oke kita langsung Angkat saja Tangannya licin teman-teman Bentar Oke Oke teman-teman Sudah selesai ya Sudah penuh airnya Dan Masih belum bersih ya Ini nanti nunggu Nunggu kotorannya turun dulu Baru ini bisa bersih Sudah saya kasih lampu ini Biar lebih jelas ya Kita flash Kasih flash Dan ini adalah Update-an dari Ikan cana yang dulu kita Bawa dari tegel ya Sudah lumayan besar nih teman-teman Lihat Tapi ini Responnya dari atas nih teman-teman Pasiripnya lumayan lebar juga ya Ternyata Ini ukurannya segini nih Perbandingan tangan ya Tapi enggak Enggak terlalu ini teman-teman Enggak terlalu Bonding di Ini ya Di depan ya Maunya tarik atas nih Yang maunya tarik atas Enggak mau tarik depan sini Lumayan lah sudah Sudah besar ya Dan ini Suaranya lumayan juga nih Oke coba kita lihat Yang atas lagi ya Sudah cernih atau belum Wah mana ini Ngumpet ya Nah ini Masih sedikit stress nih Karena Akhirnya baru ganti ya Ini hampir total Ini kita ganti Karena kotor sekali ya Oke kita biarkan saja Nanti juga mentalnya up lagi ya Kalau sudah Sudah Penyesuaian ya Oke teman-teman Sekitu saja videonya Kita akhirnya dulu videonya ya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa lagi Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe